Intro Kebakaran terjadi di Jalan Terlatai Gang 2, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menghanguskan bangunan rumah Barak 5 Pintu pada Rabu 24 November 2021. Asap hitap pekat tampak membung tinggi dari kebakaran yang terjadi di Jalan Terlatai Gang 2, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Kebakaran di kawasan pemukiman padat penduduk ini terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Peristiwa kebakaran ini juga mengundang perhatian Bupati Kapuas, Ben Brahim S. Bahad, dengan turun langsung mendatangi lokasi kebakaran dan juga ikut berjibaku bersama personil damkar membantu memadapkan api yang berkobat. Atas kesigapan gabungan damkar dan warga sekitar, api pun akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam musibah kebakaran ini. Namun satu buah bangunan rumah Barak 5 Pintu milik warga hangus terbakar. Halimatus Sadiah, salah satu korban terdampak kebakaran, mengatakan, Akibat kejadian kebakaran ini, semua barangnya hangus diralap api, termasuk pakaian dan buku sekolah anaknya. Bisa diselamatkan apa tadi, Ibu? Ada yang bisa diselamatkan enggak tadi barang-barang? Apinya muncul seperti apa tadi? Memundang di dalam. Di dalam? Di dalam tetap sang beca islam. Di dalam apinya tuh, diatur goreng di dalam buah kan, goreng apa, kan juga baru. Jadi, di barang nomor berapa ini? Pucing, kecil, kecil, kecil. Biar di barang nomor berapa? Nomor 2. Itu ada berapa barang? 5. 5 barang. Jadi, semua itu terbakar, semua limanya. Terbakar 5. Sementara itu, Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahad berharap, masyarakat korban terdampak kebakaran bisa bersabar, karena yang paling terpenting dalam kejadian kebakaran ini adalah, tidak adanya korban jiwa dan tidak ada yang terluka. Ben Brahim mengatakan, Penghuni barak yang menjadi korban terdampak kebakaran akan diberikan bantuan oleh pihaknya selaku pemerintah daerah Kapuas, termasuk surat-surat yang terbakar seperti KTP, Ijasa, Kartu Keluarga itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk segera diganti. Kepala Bidang Damkar Satpo PP dan Damkar Kabupaten Kapuas Jendrawan mengatakan, untuk penyebab kejadian kebakaran ini masih dalam penyelidikan aparat yang berwenang. Jadi akan ada laporan mutus terkait kejadian ini, jadi Pak Bupati juga sedang membahaskan bahwa mutus, penanggungnya korban, jadi kita tinggal menunggukan data yang terdampak. Untuk bangunannya sementara belum diketahui berapa jumlah? Untuk yang pasti ada satu barak, mungkin tambah rumah di belakang ada satu, jadi sementara baru terhitung dua, belum diketahui berumah ini sekarang pasti. Nah ini setelah kawan-kawan yang melakukan kebakaran mungkin sudah selesai, nah itu akan kita lakukan investigasi dan mengecekan berapa unit rumah yang memang menjadi terdampak terhadap kebakaran ini. Dari Kabupaten Kapuas, Kalibat Tengah, Irfan Syah melaporkan. Terima kasih telah menonton!